Kualifikasi yang sangat baik untuk produk ekspor, hati-hati. Produk ekspor itu akan berkompetisi dengan produk-produk lain dari negara-negara produsen. Ini membuktikan bahwa SDM Indonesia memiliki kualifikasi yang baik dalam memproduksi mobil. Kinerja industri otomotif mampu melaju kencang di tengah hantaman dampak pandemi COVID-19. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan produk industri otomotif di tanah air telah diekspor ke lebih dari 80 negara. Nilainya mencapai 60 triliun rupiah. Pasar ekspor produk otomotif Indonesia sekarang ini telah menembus 80 negara Bapak dengan kinerja ekspor tahun 2021 sebesar 294 ribu unit kendaraan CBU. Ia menjelaskan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih termasuk komponennya produksi tanah air antara lain diekspor ke Arab Saudi, Filipina, Brunei Darussalam, Bangladesh, Myanmar, dan Kuwait. Ekspor produk otomotif pada periode Januari hingga September 2021 terdiri dari 207 ribu unit kendaraan utuh atau CBU, 37,65 triliun rupiah, 62 ribu set CKD atau mobil yang diekspor secara terurai 0,96 triliun rupiah, serta 65 juta pieces komponen 21,86 triliun rupiah. Industri otomotif juga mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi dalam bentuk pemberian relaksasi pajak penjualan atas barang mewah di tanggung pemerintah atau PPNBMDTP. Insentif tersebut diharapkan mampu memberikan dampak signifikan pada pemulihan sektor industri otomotif dan meningkatkan kepercayaan dari pelaku industri. Pemerintah mencatat, PNBMDTP telah diperoleh 319 perusahaan industri komponen tier 1. Insentif yang diterima perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan mendorong peningkatan kinerja industri komponen tier 2 dan 3 yang sebagian besar termasuk kategori industri kecil dan menengah. Agus juga menekankan bahwa Indonesia sebagai pasar terbesar produk otomotif di ASEAN. Hal ini menjadi peluang bagi pengembangan dan industrialisasi kendaraan bermotor, termasuk yang hemat energi dan ramah lingkungan, sesuai dengan tren global yang sedang berkembang. Sebagai informasi, RI berhasil merealisasikan ekspor mobil perdana ke Australia, ditandai dengan pelepasan ekspor Fortuner oleh Presiden Jokowi saat peresmian pencapaian produksi ekspor 2 juta unit Toyota Karawang selasa 15 Februari 2022. Mobil keluaran PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini menjadi mobil perdana buatan Indonesia yang dikirim ke negeri kanggur itu. Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku mendapat pendugasan dari Presiden terkait pentingnya peningkatan investasi dan nilai tambah, serta perluasan pasar ekspor termasuk ke Australia. Saat ini mobil buatan APM Jepang itu masih menjadi raja ekspor mobil terbesar dari Indonesia, di mana menurut Agung Gumiwang Kartasasmita memiliki pangsa pasar mencapai 40% dari total ekspor otomotif. Agus melanjutkan, ekspor produk otomotif RI sudah mencapai 80 negara dengan kinerja ekspor tahun 2021 sebesar 294.000 unit CBU, atau keadaan utuh dengan nilai mencapai 52,9 triliun rupiah. Sedangkan ekspor CKD atau terurai mencapai 91.000 set dengan nilai 1,3 triliun rupiah, sementara ekspor komponen sebesar 85 juta unit dengan nilai mencapai 29,3 triliun rupiah. Agus menjelaskan, dengan tembusnya pasar Australia, berarti RI telah berhasil melakukan ekspor keempat benua, mulai dari Amerika, Afrika, Asia, dan Australia, sehingga semakin dekat cita-cita Indonesia sebagai hub ekspor. Presiden Jokowi mengaku bangga dengan pencapaian ekspor produk otomotif buatan Indonesia yang menembus 80 negara di empat benua. Presiden menyampaikan produk yang di ekspor bukan hanya suku cadang, melainkan juga kendaraan roda empat. Meski bukan atas nama merek Indonesia, beliau menyebut produk-produk itu sebagian besar di produksi anak bangsa. Mantan wali kota Sulitu juga berkata pencapaian ekspor ini menunjukkan kualitas SDM Indonesia. Menurutnya SDM Indonesia telah mampu bersaing di pasar dunia. Terima kasih telah menonton!